Nama Mufti Batavia atau Mufti Betawi atau Habib Usman bin Yahya belakangan ini rame menjadi perbincangan di media sosial Tentu saja hal itu karena ada keterkaitannya dengan para habaib dari Yaman Kenapa? Karena para habaib dari Yaman hingga saat ini itu belum bisa membantah kajian ilmiah Giyayi Imaduddin Usman al-Bantani Yang menyatakan bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada kanjeng nabi Itu berarti memang tesis ilmiah Giyayi Imaduddin Usman al-Bantani itu memang benar adanya Buktinya mereka para habaib Ba'alawi dari Yaman tidak bisa membantahnya Namun kali ini yang akan kita bahas adalah seorang Mufti Betawi atau Mufti Batavia bernama Habib Usman bin Yahya Ini adalah sebuah tulisan menarik yang diliput oleh Hidayatullah.com dan ditulis oleh Faisal Adi Surya Namun sejak munculnya semangat pelan Islamisme yang ditandai dibukanya konsulat Turki di Batavia Masyarakat Arab mulai berbicara tentang hak-hak politiknya Terutama sejak masyarakat Arab dimasukkan kelas 2 Di bawah kedudukan orang Eropa bersama orang Cina dan golongan lain Meskipun nasib mereka lebih baik daripada orang peribumi yang ditempatkan sebagai masyarakat kelas 3 Jadi sudah jelas ya, kalau itu Hindia Belanda itu memang membuat kelas-kelas atau kasta-kasta Jadi kelas pertama itu orang Eropa Kemudian kelas kedua itu ditempati oleh para imigran termasuk dari Yaman Kemudian kelas nomor 3 atau kelas terendah itu ditempati oleh orang peribumi Nusantara Jadi bayangkan saja seorang tuan rumah itu diposisikan paling rendah Sementara mereka para imigran yang datang sebagai tamu itu diposisikan lebih tinggi daripada tuan rumah tersebut Khawatir akan adanya pemberontakan biar Belanda mengangkat Habib Usman bin Yahya sebagai penasihat pemerintah kolonial untuk urusan Arab Ya dipelihara karena kualitas keilmuan Habib Usman Jadi Habib Usman bin Yahya itu memang dipelihara oleh Hindia Belanda Jauh sebelum diangkat Habib Usman telah bekerja sama dengan KF Hule untuk pembuatan peta hadramaut Keintelektualan Habib Usman dibuktikan dengan cukup produktifnya Ia menelurkan tulisan Kebanyakan tulisan Habib Usman berkisar pada semangat penolakan pada praktek bitnya Yang sebenarnya dialamatkan kepada gerakan-gerakan tasawuf Jadi Habib Usman bin Yahya ini juga terkenal sebagai seorang penulis Dan kala itu dia itu juga gemar menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan bitnya Tapi sebenarnya tulisan itu dialamatkan kepada gerakan-gerakan tasawuf Karena sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Bahwa pelopor perjuangan kemerdekaan itu adalah mereka para sufi atau para ahli tasawuf tersebut Sehingga dengan adanya gerakan tasawuf ini Tentu saja hal itu membahayakan Belanda Belanda pun akhirnya menjadi gunda-gulana Akhirnya mengangkat seorang mufti bernama Habib Usman bin Yahya Untuk mencegah terjadinya perlawanan dari orang-orang pribuminus antara Sebelum kedatangannya Senok Hurgrohnya telah mengenal Habib Usman bin Yahya lewat tulisan-tulisannya Yang menurut Senok Hurgrohnya akan sangat membantu kebijakan pemerintahan kolonial Belanda Sikap negatifnya terhadap tasawuf membuat Habib Usman mengutuk pemberontakan petani Banten Yang diinisiasi oleh para sufi Sang mufti memberi pendapat ganjil bahwa pemberontakan rakyat Banten bukan jihad Melawan orang kafir karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad Meskipun ia sendiri tidak bisa memberikan gambaran jihad secara utuh Jadi kurang bukti apa lagi? Habib Usman bin Yahya ini memang salah satu tokoh yang melawan atau menentang adanya perlawanan orang pribuminus antara Yang ketika itu tengah gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda Jadi orang-orang pribuminus antara kala itu tengah berkobar semangatnya dalam jihad Tapi dilemahkan oleh Habib Usman bin Yahya dengan dikatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh orang pribuminus antara itu tidak memenuhi syarat sebagai jihad Padahal faktanya itu adalah jihad yang sesungguhnya Jihad membela tanah air, jihad membela bangsa, jihad membela negara Yang tengah dikoyak-koyak, yang tengah dijajah oleh India Belanda Sejarah seperti ini memang terkesan kabur ya Atau mungkin memang sengaja dikaburkan agar generasi yang akan datang itu tidak tahu tentang hal ini Namun karena sekarang itu ada momen yang penting, momen yang tepat untuk membahas sejarah ini Ya harusnya sejarah ini kita baca lagi, kita pelajari lagi Bahwa ternyata yang bernama Habib Usman bin Yahya Yang merupakan salah satu leluhur dari para Baalawi dari Yaman Itu dahulu ketika ada penjajahan Belanda Itu ternyata dia itu berpihak kepada Belanda Sehingga bisa dikatakan jika misalnya mereka itu para Habib dari Yaman Mengaku sebagai pejuang kemerdekaan Yaitu tidak masuk akal Karena nenek moyangnya bernama Mufti Batavia Kala itu menjadi pendukung Belanda Menjadi antek Belanda Menjadi pekerja Belanda Yang berjuang untuk Belanda Dalam rangka melanggengkan penjajahan di bumi Pertiwi ini Melawan orang-orang pribumi Nusantara Sementara kita ketahui juga Bahwa orang-orang pribumi Nusantara Yang kala itu tengah gencar berjuang Melawan Belanda dalam rangka Untuk mencari kemerdekaan Mereka itu kebanyakan dipelopori oleh Para keturunan Wali Songo Dan keturunan Wali Songo ini adalah Para Durya Kanjir Nabi yang ada di Nusantara ini Juga tercatat dalam sejarah Bahwa para Wali Songo ini datang ke Nusantara Itu pada abad ke-14 Sementara para Habib dari Yaman Atau para imigran dari Yaman Termasuk Mufti Batavia ini Datang ke Nusantara Itu karena didatangkan oleh Belanda Dan itu terjadi pada sekitar abad ke-19 Jadi jauh banget jaraknya Jadi kesimpulannya Yang mengislamkan orang-orang Nusantara Itu adalah mereka para Wali Songo Bukanlah para Habib dari Yaman ini Jadi ketika para Habib dari Yaman ini Didatangkan oleh Belanda ke Nusantara Nah Nusantara ini sudah makmur Islam sudah merata Selamat menikmati Selamat menikmati